Sementara itu pemirsa Raudoh masih menjadi titik terpadat dalam pergerakan Jemaah Haji Indonesia di Masjid Nabawi. Jemaah Haji dari berbagai negara terlihat mengantri di Raudoh, tepatnya pada pintu 37. Sekat-sekat membatas cekpoin pemeriksaan dijaga ketat para askar. Jika Jemaah mendapat jadwal masuk Raudah sesuai solat zuhur, Jemaah harus membawa perbekalan secukupnya termasuk air minum. Membawa alat pelindung diri seperti topi, payung, kacamata, dan alas kaki untuk menghindari paparan langsung sinar matahari. Petugas PPIH memastikan Jemaah Lansia dan Disabilitas mendapat kesempatan lebih utama untuk masuk ke dalam Raudah. Terima kasih telah menonton!